Polres Salatiga berhasil mengungkap kasus penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh pasangan suami istri asal Semarang. Kepada polisi tersangka mengaku sudah menggelapkan 60 mobil rental di wilayah kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Ada pun uang hasil penggelapan digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar utang dengan cara gali lubang tutup lubang. Kapolres Salatiga AKBPR Uni Novitasari dalam konferensi persi yang digelar Rabu 15 Mei kemarin menjelaskan mereka yang ditangkap yakni Nurul Fadilah dan istrinya Reni Hafidianti Hartono. Keduanya ditangkap di Kos Giham Sekincau, Lampung Barat pada hari Jumat 29 Maret 2024 lalu. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang pemilik rental mobil di Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo, kota Salatiga. Saat itu tersangka dilaporkan telah menggelapkan tiga unit mobil Toyota Calia yang dipinjam sejak 25 Desember 2023 lalu. Modus tersangka yakni mengajak kerjasama investasi sewa mobil dengan keuntungan sewa Rp5 juta per bulan. Tersangka saat itu sempat membayar biaya sewa hingga Januari 2024, namun mereka kemudian menghilang. Selanjutnya, pada 2 Mei 2024, korban mengetahui GPS di mobilnya sudah dimatikan dengan titik terakhir di daerah Gubuk dan Kedung Jati, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Akhirnya, korban melaporkan kasus itu ke Polres Salatiga setelah dirinya sadar telah menjadi korban dan merasa dirugikan. Ada pun tersangka Nurul mengaku sudah menggelapkan 60 unit mobil rental di Salatiga dan Semarang selama satu tahun terakhir. Sebagian besar korban yang diajaknya merupakan teman-teman sendiri yang sudah dikenalnya. Mobil-mobil itu dia gadaikan dengan harga rata-rata Rp30 juta per unit. Sementara uang hasil pengelapan dilakukan tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar utang dengan cara gali lubang tutup lubang. Kini keduanya sudah ditahan di Mapol Res Salatiga guna penyidikan lebih lanjut dan pengembangan kasus. Demikian berita terkini terkait Pasutri yang gelapkan puluhan mobil rental di Semarang dan Salatiga. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.